Ketika tidak dalam percobaan, 016 IT harus disimpan di dalam kota kacai yang ada di unit 42 Site Vulcano. Site Vulcano merupakan salah satu fasilitas foundation yang terletak di Lombardi, Italia, yang mengurus semua jenis SCP yang berhubungan dengan teknologi ataupun mesin. Jika ada seseorang yang ingin menggunakan 016 IT untuk tes, mereka harus meminta izin kepada Dr. Montrosi. 016 IT merupakan sebuah kaset DVD yang tidak ada gambar atau kampilan covernya. Ditemukan bersamaan dengan kotak plastik transparan di belakangnya, ada sebuah kertas kecil ditempel yang tertulis, tulislah dan mainkan. Ketika 016 IT ini dimasukkan ke dalam DVD seperti dalam komputer, maka DVD itu tidak bisa dibuka ataupun dimainkan di komputernya. Tetapi, setelah beberapa percobaan, jika menulis sesuatu di kaset DVD tersebut, lalu memasukkannya ke dalam komputer, maka DVD tersebut akan memunculkan sebuah program. Program tersebut akan disebut sebagai 016 IT 1 yang akan menampilkan apapun yang ditulis di kaset DVD tersebut, terutama dalam bentuk video game dari apa yang ditulis. Dan ketika kaset DVD itu dicabut dari komputer, maka game tersebut akan berhenti dan menghilang dari layar secara instan. Membuat salinan dari 016 IT 1 atau gamenya hanya akan menunjukkan hasil error dan tidak ada efek lainnya yang muncul. Ini sudah dicoba berkali-kali dalam berbagai cara, tapi tidak bisa ditemukan bagaimana caranya menyalin atau mengkopi game yang ada di 016 IT. 016 IT ditemukan oleh pasukan MTF SIR-1 OREA-NOTTI Ketika menjelajah sebuah kantor video game yang menghilang setelah beberapa bulan mereka berdiri. Sebelumnya, perusahaan video game ini mengiklankan bahwa mereka akan mengeluarkan video game yang sangat bagus untuk dimainkan oleh semua orang yang ada di seluruh dunia dan juga seluruh umur. Investigasi menunjukkan bahwa semua orang yang pernah bekerja di kantor ini menghilang secara misterius yang pada akhirnya pihak dari Foundation mengumumkan berita tersebut di stasiun televisi Itali bahwa mereka sudah bangkrut karena tidak punya uang sebagai upaya untuk menutupi jejak misteri menghilangnya kantor tersebut. Temukan berangkas besar milik dari bos perusahaan video game tersebut di kantor mereka itu. Setelah berjam-jam percobaan untuk membubul masuk ke dalam berangkas tersebut, tim Foundation hanya menemukan 016 IT di dalam berangkas tersebut. Percobaan pertama dengan tulisan tes di belakang kasetnya dan dicoba ke dalam komputer. Hasil dari tes tersebut, 016 IT memainkan sebuah permainan yang mengarah ke permainan tanya-jawab pilihan ganda. Analisis dari tes ini menunjukkan bahwa 016 IT bisa memainkan apa saja dari apa yang ditulis. Percobaan kelima dengan tulisan PONG yang akan dimasukkan ke dalam komputer. Hasilnya menunjukkan sebuah game bernama PONG yang keluar pada tahun 1972. Analisis menunjukkan bahwa 016 IT memiliki pengetahuan sendirinya terhadap game yang ada di dunia ini. Percobaan ke-12 dengan tulisan Super Mario di dalam komputer. Hasilnya adalah sebuah game Super Mario dengan perspektif third-person shooter. Analisis menunjukkan bahwa 016 IT bisa memproduksi gamenya sendiri daripada harus menyalin game yang sudah ada sebelumnya. Percobaan ke-23 dan ke-24 dengan tulisan BOING 747 menunjukkan hasil yang sama, yaitu sebuah game simulasi yang dimana kita mengendalikan sebuah pasawat BOING 747. Analisis menunjukkan bahwa 016 IT menunjukkan game yang sama walaupun sudah dicoba berkali-kali. Percobaan ke-35 dan ke-36 pindah dari komputer dan sekarang menggunakan konsol Xbox dan Xbox 360. Tes dilakukan dengan tulisan PEPERANGAN. Percobaan ke-35 menunjukkan sebuah game first-person shooter yang ada di dunia imajinasi dan masa depan dengan tembak-tembakan dan peperangan di dalamnya. Sedangkan percobaan ke-36 memiliki hasil yang sama, Tetapi karena menggunakan Xbox 360, grafik dan gameplay gamenya jauh lebih bagus daripada sebelumnya. Ini diketahui bahwa 016 IT bisa menyesuaikan game yang cocok untuk spesifikasi sistem tersebut. Percobaan ke-43 merupakan pertama kalinya komputer menjadi rusak dan menampilkan pesan error di layarnya. Ini karena Foundation mengetes 016 IT dengan menulis huruf-huruf dengan acak dan tidak beratur. Percobaan ke-64 menggunakan Playstation 3 sebagai ala permainannya dan ditulis SCP-682 di 016 IT tersebut. Game yang muncul adalah KAUS bermain sebagai kadal raksasa yang tujuannya untuk membunuh dan menghancurkan bangunan di sekitarnya. Ini membuat pihak Foundation menjadi kaget karena 016 IT bisa mengetahui apa itu SCP-682 walaupun tidak sepenuhnya jelas. Percobaan untuk menggunakan SCP-SCP lainnya ditulis di 016 IT dilarang oleh pihak Foundation kecuali memiliki izin dari atasan. Percobaan ke-117 menggunakan sebuah komputer dan menulis SCP Foundation di kaset 016 tersebut. Hasilnya adalah sebuah game simulasi manajemen yang mengatur perusahaan bernama SCP Foundation yang bertujuan untuk berjualan dan menghasilkan uang sebanyak apapun ke seluruh bagian dunia ini. Analisis menunjukkan bahwa 016 IT berguna untuk keperluan Foundation, hasil yang memuaskan. Dokumen ini hanya bisa diakses oleh personel yang memiliki tingkat perizinan level 4. Game yang berjudul SCP Foundation sebelumnya bukanlah game tentang manajemen dan jualan produk untuk mendapatkan banyak uang. Melainkan sebuah permainan di mana kalian mengurus sebuah fasilitas Foundation di masa depan yang ada di seluruh dunia. Yang bertujuan untuk mengamankan anomali-anomali yang ada di dunia. Kebanyakan dari anomali yang ada di game ini merupakan sebuah SCP yang sudah diamankan di dalam Foundation. Tetapi juga ada beberapa anomali SCP yang tidak diketahui. Seperti anomali humanoid kelas skiter yang merupakan antagonis atau musuh jahat di dalam game ini. Yang di mana Foundation di dalam game belum bisa menahannya. Foundation yang ada di dalam game tersebut memiliki sedikit perbedaan. T1-O5 diganti menjadi bos pengawas. Penghancuran SCP boleh dilakukan mulai dari kelas C dan memiliki jalan cerita sendirinya. Jika kau tidak menghancurkan sebuah SCP di sana, maka kalian akan game over. Karena 016 IT, ini membuat SCP Foundation menjadi lebih hati-hati karena game ini bisa memberikan informasi terkait SCP yang akan datang di masa depan dengan cara untuk mengurus mereka. Ini menjadikan 016 IT sebagai alat percobaan untuk mencari informasi terkait menghanangi SCP lainnya yang ada untuk ke depannya. Terima kasih.